Shalom, salam sejahtera, rendungan malam seiman berjudul pelayanan Yesus. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Sungguh satu berkat bagi umat percaya untuk memiliki Yesus sebagai pengantara kita masing-masing. Walaupun pelayanan imam telah beralih dari keabah di dunia ini ke keabah di surga. Dan imam besarnya telah beralih dari imam besar yang kelihatan kepada imam besar yang tidak dapat kita lihat. Namun kita sadari bahwa kasih karunia Allah itu tetap berjalan terus. Segala sesuatu yang direncanakan adalah sesuai dengan kebesaran kasih karunianya. Kita tetap mempunyai Yesus yang telah berfirman dalam Matis 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dikatakan, Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, Yesus anak Allah. Mari kita berpegang teguh pada profesi kita. Karena kita tidak memiliki seorang imam besar yang tidak dapat disentuh dengan perasaan kelemahan kita. Tetapi dalam semua hal dicobai seperti kita. Namun tanpa dosa. Karena itu marilah kita dengan berani naik ke atas taktah kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk menolong pada saat dibutuhkan. Kita tidak perlu argumentasi untuk membuktikan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus dapat berdiri dengan perjanjian yang kokoh dalam hubungan pribadi dengan dia. Sebagai seorang yang baru dilahirkan dalam imam. Semua pikiran dibawah kontrol dari roh kudus. Segala milik kita, apakah itu rumah kita, kendaraan kita, sahabat kita, masa lalu kita, bahkan semua sahabat kita, kehidupan kita dengan rinci. Semuanya diserahkan kepada Kristus. Nah segala penyerahan ini membentuk satu perjanjian baru dengan Tuhan. Ketika kita menerima Kristus bagi penebus kita, maka kita menerima syarat untuk menjadi pekerja bersama dengan Allah. Kita membuat perjanjian dengan Tuhan untuk sepenuhnya baginya saja. Nah sebagai penata layanan setia dari kasih karunia Kristus, kita akan bekerja membangun kerajaannya di dunia ini. Setiap pengikut Kristus berdiri berjanji untuk mendedikasikan semua kekuatan pikiran jiwa dan tubuhnya kepada Tuhan saja yang telah membayar jaminan tebusan jiwa kita. Kita bertekad untuk menjadi tentara yang masuk ke dalam dinas aktif, menanggung cobaan, malu, celahan, serta maju dalam peperangan iman mengikuti kapten keselamatan kita. Kiranya kekuatan dari Tuhan senantiasa menyertai kita dalam peperangan iman agar kita dapat memperoleh kemenangan yang berkesinambungan. Kiranya Tuhan memberkati.